Ustadz, pertanyaan selanjutnya Ustadz, akuan jika belum akikah mana yang lebih didahulukan akikah atau korban lalu ada juga pertanyaan bisakah niat akikah sekaligus korban Ustadz setiap anak yang lahir tergadai tergadai dengan akikah kalau kita punya uang kita tebus mobil yang tergadai STM, KB, PKD tebus surat tanah nah kalau anak kita tergadai gimana cara nebusnya? tiga tuzbahu anhu yaumah sabi'ihi sembelihkan kambing hari ketujuh yu'laku cukurkan rambutnya wa yusamah kasih nama yang baik oleh sebab itu maka akikah saya tanggung jawab ayah saya terhadap saya akikah saya tanggung jawab orang tua saya terhadap saya sedangkan korban tanggung jawab saya terhadap diri saya saya ulang sekali lagi akikah tanggung jawab ayah saya terhadap saya bukan urusan saya sedangkan korban tanggung jawab diri saya terhadap diri saya sendiri oleh sebab itu kalau ada orang punya uang dua juta setengah mana yang lebih dia dahulukan dia berkorban karena akikah bukan urusan dia tapi kalau dia mau berakikah untuk dirinya sendiri hukumnya boleh jadi kalau ada orang uangnya lima juta ini dua juta setengah untuk korban dua juta setengah untuk akikah saya sah tapi kalau uangnya cuma dua juta setengah antara akikah dengan korban maka dia korban saja akikah bisa lain-lain waktu kapan-kapan ada uang akikah lagi-lagi pula akikah itu adalah tanggung jawab orang tua terhadap anak tapi kalau anak mau meringankan beban orang tua dan perlu saya jelaskan hukum akikah itu bukan wajib tidak ada satu pun mazhab mengatakan akikah wajib akikah hukumnya sunat mu'akad ini tentang masalah hukum akikah atau tidak ada hubung kait antara akikah siapa yang gak akikah dulu gak boleh korban sekarang gak ada itu siapa yang dulu gak akikah gak boleh korban sekarang gak ada hubung kait antara hukum akikah dengan hukum korban selesai satu masalah masalah kedua ada orang anaknya lahir tanggal sekian Juli pas tanggal 10 Zulhijjah bertepatan hari ketujuh maka hari itu dia akikahkan anaknya otomatis dia dapat pahala kurban kalau bertepatan demikian kalau mau dia gabungkan bisa juga dia gabungkan antara akikah dengan kurban contohnya dia punya sapi lalu kemudian ini sapi tujuh jatah sapi tujuh anak yang lahir ini laki-laki maka dia katakan ini sapi dipotong kurban atas nama saya istri saya anak saya mantu saya anak saya pening kecil dan cucu saya kurban karena cucu tadi dua jatah laki-laki jatahnya dua maka lima orang plus kurban satu oleh musyarakah berkongsi dalam satu sapi tujuh orang kurban dengan satu anak akikah oh tapi katanya Pak Ustaz akikah gak boleh dicampur dengan kurban itu dalam kitab Tiki Sunnah Syed Sabik Syed Sabik mengatakan kurban akikah musti satu kambing gak boleh campur dengan yang lain tapi dalam mazhab syafi'i boleh berkongsi saya tidak mau menyalahkan kalau dia mau kambing sendiri untuk anak satu akikah silahkan tapi kalau dia mau gabungkan seperti tadi lima kurban satu akikah hitung anak jadi tujuh boleh juga Wallahualamu'ala selamat menikmati